Intro Dalam kehidupan jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan Namun garis waktu yang terus merangkak maju Akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria Dan inilah ke-31 kandidat wanita Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan Dan siapakah kandidat yang akan beruntung malam hari ini? Saya butuh fisball Siap-siap, nomornya akan saya ambil Jadi berdoa ini giriran wanita ya Oke, saya akan ambil langsung Saya kocok-kocok ya Dikocok dan setelah dikocok akan keluar Nah, ini sudah saya kocok, sudah keluar nih Nomor 22 Wulan, wanita cantik berusia 25 tahun Ditinggal kekasih karena telah dijodohkan oleh orang tuanya Tidak hanya itu Wulan menjadi depresi dan trauma terhadap laki-laki Wulan ingin memiliki sosok pria setia yang tidak berbohong Akankah Wulan menemukan jodohnya malam ini di garis tangan? Kriteria cowok, idaman kamu apa? Pastinya ganteng, setia, dan gak suka bohong Ganteng, setia, gak suka bohong Jarang sih yang gak suka bohong cowok Oke, cowok ganteng, setia, gak suka bohong Ayo, kalian berdiri nih Baik tukang bohong semua dong Oke, kayaknya mereka pada jujur nih Atau gini aja? Ganteng deh, ganteng Ganteng, gak ganteng, rasa ganteng tuh Masa gak ada yang ganteng? Cowok-cowok percaya diri nih, yang rasa ganteng Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganteng Yang lain elek berarti ya Bisa jadi yang lain, bukan jelek Kenapa tuh? Apaan lo? Lo gak paham? Lo gak paham berdiri Gue ganteng, rasa ganteng Tunggu dulu Mas Uya Kenapa nih? Ini nih dia nih Sosok setia, so gak bohongin ini Sebenernya baju Masuknya gimana? Masuk lo apa? Gue ngeliat lo ini Mas Uya Gak tau dari mana dia Dia tuh setiap pulang Pokoknya tuh Cewek-cewek yang ada disana tuh Dileketin, minta nomornya Dan gue pernah ngeliat di mall Dia jalan sama cewek Bukitnya mana? Bukitnya mana? Gue tanya sama lo buktinya mana? Lo ngeliat dia setiap pulang Nanya nomor telepon cewek Dan abis itu jalan-jalan liat Jalan di mall Lo suka sama dia? Lo bisa ngeliatin dia? Buat gitu Mas Uya Masalahnya gini Kita disini kan nyari jodoh Kalau dia main belakang itu gak fair dong Bukitnya mana? Lo bilang katanya dia Nanya nomor telepon cewek yang ada disini Iya yang ada disana Mas Bukitnya mana buktinya Mana buktinya Tunjukin Itu yang pake Pak Juping nomor 2 Pak Juping Wah Eh gue gak pernah gak diterima dia coy Ini aturannya kan Kalau disini kan Di luar setelah acara ini keluar Mereka gak boleh saling tuker-tukeran nomor Ini Gak maksudnya sih Mbak Aku sama dia gak ada apa-apa Gak deket sama saling Aku temen-temen kemah Mali Kamu tuker-tukeran nomor Diminta nomor Enggak Jangan-jangan udah jadi yang di belakang acara ya nih Gini Mas Dia cuman baik aja sama aku Dia cuman aku pulang gitu Bener kan? Sebener temen kan men Gue laki Eh bentar 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 Sebenernya tuh ya Mas Mas yang nomor 23 itu Dia itu pernah deketin saya Satu bulan yang lalu Dan sampai sekarang juga dia masih deketin saya Terus lo mau ya? Mas Ria Jadi Mas Jadi Mas gini Mas Jadi dia Satu bulannya lalu itu Dia minta nomor WA saya Terus Dia cuman bilang Nanti kalau ada Apa namanya kita ngobrol-ngobrol Yuk gitu ngopi-ngopi Yuk gitu kan Yaudah saya kasih kan Oke terus Dia langsung bilang gini Aku udah booking hotel nih saya Yiii Oke Ada bukti gak? Ada bukti gak? Turun Turun Boleh banget Coba Coba Oke Coba mana buktinya? Jadi ini adalah nomor cewek cowok yang nomor 23? Iya Oke ini lo harus fair play dong Lo ikut acara jujur-jur ini Setelah di luar studio ini Lo juga Tapi sekarang lo juga Sampai dia ngajak Dan lain sebagainya Berarti lo juga ngasih arepan dong? Ya ngasih arepan Kalau misalnya gue ngasih arepan Gue mau udah ikut dia ke hotel Tapi lo ini gak? Tapi secara setahun Begitlah gak pernah ngapain Coba ngapain Coba ngapain Coba ngapain Coba ngapain Coba ngapain Kayaknya gak mungkin kan? Oke boleh gue pinjam mainphone ya? Boleh banget Oke pasang Pasang tuh biar aku liatkan buktinya Mampus loh Oke kita minta ini Oke aku percaya Oke Kita lihat harga bookingan hotelnya berapa ya? Kamu teman-teman Kamu setelah Tuhan 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 Berapa sih? Tuh liat Mana harganya ya? Menko paling mas Mau dimensek sih mainnya Itu paling ini mas 200 ribuan mas ya Ini ditukar pakai polo Ini mungkin 200 ribuan ini ya 200 ribuan nih masnya nih hotel nih Ini kamar mandi luar jangan-jangan Ya udah Masus saya tuh gini wakas Kalau kenal sama saya tuh Tiba-tiba udah ngajak booking-booking gitu Emang lu pikir gue cewek apa? Iya Tapi Tapi kamu cewek apa nih Kalau boleh tahu Gue bukan cewek-cewek kayak gitu Kali lu kalau mau booking-booking tuh cari tuh Di pinggir-pinggir Banyak Tapi tau gak kriteria Kamu tuh kriteria aku lagi Oh iya Sama Iya 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 Mas ya pokoknya Oh jangan milik dia Beb Oke Oke Beb kau sama lu Oh dia jadi iri kali Temennya maju Gak maksudnya dia Dia temen aku Iya Tapi kamu gak di pinggir Enggak Enggak bukan temennya gitu Kata lu temennya dia katanya Iya temen disini Mas Oh temen disini Bukan yang di pinggir Mantri Oke oke Tenggir sama dia Gue gak suka Sabar semua udah semua sabar ya Ini tanya dia merasa bukan gua Oh iya Oke Udah 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 Semua duduk Yang sekecual yang berdiri semua duduk Semua keputusan ada di Wulan Wulan Dari sekian banyak cowok yang berdiri Ya tujuh cowok yang berdiri Gugurin dua Gugurin dua mana yang mau gugurin Gugurin Itu udah di backlist Oh gak masih ada satu lagi Depan lalu Udah di blacklist Dua tiga Satu lagi Oke Hmm Mana yang mau blacklist 18 aja deh Soalnya dia kasar 18 kasar 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 Duduk Oke Sisa lima turun ke bawah Ini cukup ganteng-ganteng nih Oke Dari lima yang udah turun ini Nanti kamu harus pilih dua Kriteria selanjutnya cowok Seperti apa Aku pengen lihat Gimana sih mereka Cara mereka ngedeketin wanita Oh cara mereka Oke Kita lihat Gentle Sofa bagaimana ya Coba Mungkin mulai dari mas ini Tomingse Silahkan Oke Namanya siapa mas Diki Diki Oke silahkan Diki Deketin dia Hei Cantik banget Diki Oh makasih Aduh geli banget Geli banget ya Serius Geli 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 Dia cantik Pesona sama dia Lu masak kayak gini Mau ngapain Kulitnya Amus Oke lu kayaknya gak suka ya Enggak malah Oke silahkan Udah-udah mundur aja Oke Silahkan berikutnya 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 Ya deketin cewek gimana Set Ini gentle Lihatannya nih Oh muter dulu Kenapa ini Kayak orang india lo Atisin dia Muter Set Set Maksudnya apa lo Dia masuk banget Lu muter tiba-tiba Memeluk dari belakang Maksudnya apa Maaf sorry sorry ya Maaf ya Oke Aduh Berikutnya nih Ini cowok Turki nih kayaknya Import nih Oke Ladies and gentlemen Waju Can you speak in bahasa Bisa Oh bisa Oh orang Jawa Buka doang boleh lo Oke Gimana cara kamu udah deketin cewek nih Oke gue sekarang minta lo merem dulu Merem dulu Merem Mau ngapain nih Kenapa merem Ya biar beda sama yang lain Setuju gak Setuju gak Oke Terus mau diapain Saya ada sesuatu yang spesial Ya udah boleh merem deh Bener-bener gue jagain lo aman Oke Gak ada yang melup dari belakang gak ada Bener ya maksudnya Bener Paling kalau ada gue Ya Oke Enggak lah Ya 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 Wow 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 Ini udah boleh buka mata belum? Silahkan boleh Oke Wow Ini maksudnya apa? Karena kalung ini pemberian dari ibu gue Hmm Dan ibu gue mesen Kalau gue udah menemukan cewek yang gue suka Gue harus kasih kalung ini Wow Saksit banget Oke balik Tapi bener deh Apa? Kalau Kalau gimana deh Kalau nemu cewek yang Yang gue suka Kalau kalung ini disuruh kasih ke cewek itu Dan gue ngasih kalung ini ke lo itu Tandanya gue suka sama lo Baik 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 Ya Ben Ben Oke Ya ini gak tau nih Ini kalah set kayaknya ini Masuk baju Nama siapa mas? Harto 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 Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Gue ada sesuatu yang spesial juga buat Oke coba boleh Tenan Biar Biar Mas ini jagain Iya iya tenner Tapi ini gak perlu Eh Apaan lo Lo mau cium maksih sasorang? Balam selesai Udah cium cium Selesainya mau ngapain mas? Santai dong Santai Biar Terakhir, terakhir, terakhir Nama siapa? Nama saya Alwi Kenapa? Kenapa? Minta maaf Kayak mau pidato mas Boleh aku pinjam tangan kamu Sebenarnya Ngapain nih? Iya Dari tangan kamu Di garis tangan kamu Aku bisa merasakan Bahwa kamu masa depan aku Garis tangan? Tapi kamu belum lihat Kan baru lihat punggung tangan Iya loh Gimana sih? Aku juga bisa merasakan Dan sekarang sudah lihat Kayaknya emang benar Ini masa depan saya Gombel Makasih Lihat garis tangan Iya Rudy ruah kali lo Ya udah Silahkan Kembali Oke Nah Kira-kira dari 5 orang ini Mana yang akan kamu pilih 2 orang? Ke meja biru deh Ke meja biru Oke Kenapa? Kenapa? Ya karena Soset banget gitu Kayak ngasih Kalung Ngasih kalung ya Oke Oke Baju biru satu Satu lagi Satu lagi Kenapa enggaknya iri banget ya Kenapa emang mbak Kenapa iri? Kamu mau juga Mas masih ada Satu lagi enggak buat dia Atau Mas Uya mungkin mau kasih Enggak makan ya? 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 Fokus-fokus Oke Yang mana satu lagi Yang mana? Yang mana? Yang jelas hijau deh Soalnya Dia kasihan Dia juga punya hak Kasihan Ya kasihan Oke kasihan Iba ya Oke Yang tiga lagi silahkan mundur Oke Tersisalah dua orang pria disini Namanya siapa? Genta Genta dan? Alwi Genta Seorang pria enerjik Berusia 28 tahun Selalu menghargai wanita Dan peka terhadap sekitarnya Sosok yang karismatik ini Akankah mampu menaklukkan Kandidat wanita Yang ada di garis tangan? Alwi Seorang pria tampan Berusia 27 tahun Sosok yang romantis Dan bertanggung jawab Pada wanita Bisakah Alwi Menemukan belahan jiwanya Di garis tangan? Oke Kalau begitu Kita langsung panggil saja Inilah dia Rudy dan Arby 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 tadi saya lihat Dia sedang ada urusan Dengan seorang ibu-ibu Iya Di luar Keluarga kandidat sini Saya kurang tahu Ibu-ibu mau ikut acara-acara jodoh Di mana di luar Seperti tinggi tukar Sampai dia gak turun ke sini Oke Aduh coba kita Kita penasaran deh yuk Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Oke kamera ikut saya dulu Arby Jadi tadi dia udah di belakang sama Rudy Dia tadi iya Kemudian dia tiba-tiba hilang Ke belakang Saya lihat kemana Saya tanya kemana Dia gak jawab Kemudian saya lihat Dia sama ibu-ibu Apa? Sampai bingung Ada rasa sih dulu ya Oh jangan ganggu dulu Kalau kita jangan ganggu Tolongin aku mas Tolongin Bagaimana masalah ini mas Rumah tangga saya tuh Udah kelihatan banget Gak beres Suami saya mencurigakan mas Jadi gimana? Ibu maunya gimana? Berdiri dulu ibu Ibu maunya gimana? Saya pengen tahu Suami saya tuh sebenarnya Benar gak sih Kalau dia tuh curang Main belakang sama saya Saya kurang Saya udah punya pikiran yang gak enak Jadi Bapaknya emosian Lebih baik kita datangnya Intinya dia kayak punya seorang Mencurigakan banget pokoknya Tapi ini ketinggalan Ini gak mungkin ibu-ibu Nicarik kamu disini Eh K***i gue Eh 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 Bentar pak Sabar dulu Sabar dulu Eh 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 Bapak jelasin Maksudnya apa? Iya Ini buka Masnya rumah tangga saya Maksudnya gimana terus? Ini ibu jangan minta direlaksasi Bapaknya Karena bapaknya emosian Oke Ini mas Bapak jelasin Ada lagi acara saya Disinulah Cari jodoh Iya mas Mohon maaf Saya minta tolong Rumah tangga saya tuh Kayak punya beban mas Selama ini Saya benar-benar punya beban Saya gak nyaman Rumah tangga saya Ini Dari dia Dia ini Dari dia ini Oke Kalau jangan nyalain dia Dia Yang minta tolong sama dia Kenal 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 Saya Bantu disini aja Waktu backup Ibunya minta untuk Bapaknya relaksasi Karena bapaknya emosian Nah Ketika kondisi bapak relaksasi Ibu nanya Bapaknya Karena kan dalam kondisi relaksasi Bapaknya relax Ketika membicarakan sesuatu Ada bapak yang ngakunya Ada simpenan Simpenan Oh wanita idaman lain Bener ibu Iya Mana buktinya Mana Mana Ini kan faktanya Sebenarnya bapak rasakan Ataupun ibu lihat Sebenarnya seperti itu Gak bisa begitu Gak bisa Eh Eh Lu jangan laca-laca Lu jangan laca-laca Gak bisa Oke Sekarang bapak Datang kesini sama siapa Saya tanya Sama istri bapak Bapak tau datang kesini Tau kan Terakhirnya ANTV tau kan Tau Tau Berarti ada sekitar Bapak datang kesini kan Iya Terus ngapain bapak Mana-mana disini Iya tapi Saya raja ini Iya bapak gak datang kesini Iya bapak gak datang kesini Berantakan raja ini Si panjin ini Eh Tapi bapak datang kesini Saya mau nemuin RBI kan Iya Tapi lu marah-marah Ya tapi jangan begitu dong Ya udah kalau begitu Jangan datang kesini Mas Maaf Saya nengain Mungkin suami saya itu malu Karena air biar kebuka disini Pasti dia malu Kadang bongkar rahasianya dia Penjajah dia Kebongkar disini Mana bintinya Mana Semua bintinya ada Mana Tau kak Tau kak tunjukin Mana Oke Kita ke dalam 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 Kita ke dalam